Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamer Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal power kuih kembali lagi teman-teman Udah lama banget aku meninggalin kalian ya udah beberapa hari ya Kalau nggak salah aku lupa deh dari kontenku Kayaknya udah lama banget ya Dari kontenku kayaknya dari tanggal 15 Sekarang udah tanggal 21 Itu kalau nggak salah berapa hari ya Hmm Oke, hampir seminggu aku tinggalin kalian teman-teman Nggak bikin konten Dan pasti banyak dari teman-teman juga nanyain aku Bang, kenapa nggak bikin konten bang? Bang, kenapa nggak bikin konten bang? Kenapa nggak live streaming bang? dan sebagainya ya Jadi disini teman-teman aku mau jawabin pertanyaan kalian Kenapa aku nggak bikin konten Dan juga kenapa aku jarang bikin konten sih lebih tepatnya ya Jadi pada tanggal setelah aku upload itu tanggal 15 ya Setelah upload 15, 16 itu kalau nggak salah aku tuh banyak kerjaan teman-teman ya Jadi deadline banget aku banyak kerjaan Jadi mau nggak mau aku harus fokus dulu kerjaan Dan sekarang ini teman-teman ya Sekarang tuh lagi enakan banget ya Lagi ada down sedikit dan juga kondisi badanku lagi drop juga teman-teman ya Karena ya capek di hari minggu juga Hari minggu kalau nggak salah aku ikut lomba juga teman-teman ya Jadi buat kalian yang mau mantap-mantau IG ku silahkan teman-teman ya Jadi ada di deskripsi aku juga Nah jadi disini kita akan capoin bang power ku Ya seperti yang kita biasa lihat ya teman-teman ya Jadi kita bakal capoin prosesnya rebuild si grow launcher Oke disini ya teman-teman kita akan memulai teman-teman ya Ini jadi di tanggal 15 ya aku terakhir kali ya teman-teman ya Oke Nah ini nge-coding lagi teman-teman kembali lagi ya Habis itu ngobrol bentar di grow chart Oke mau tidur besok lanjut ini bla 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 Oke Anjay dapet jawab satu lombanya di ini bla 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 Tadi nunggu pengumuman dan ya ini udah selesai Gue mau lanjut ngoding oke lanjut ngoding guys Nah terus ini nih bla 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 Terus mikirin algorimanya yang sulit Baru jadi jam segini Oke Nah disini teman-teman kalau kalian tau ya teman-teman ya Ini sorry banget teman-teman aku Eh hidungku lagi gangguan guys Jadi di sebelah kiri Sebelah kananku nih gangguan nih Agak sedikit buntu gitu ya Jadi disini ada targetnya teman-teman Jadi ada target finword Oh ini banyak ya Noclip juga Ada si logo door juga Ada membuat kategori menu baru Mungkin ya Merapikan UI dan kategori Biar nggak pusing ya bener sih Oke sudah pusing Tadi sempat Main game sebentar Dah ya Sampai jumpa besok Iya bagus Oke tunggu ya guys Lagi fokus Oke istirahat Tadi Mau ngefix Biar support Android 11 Tapi lanjut besok Oke Dan kayaknya gue bawa laptop ke sekolahan besok Mantap Ini gue seneng banget nih Ah ini yang kemarin guys Oke gue ceritain ulang Dari pagi tadi Berangkat sekolah seperti biasa Ngoding di sekolahan Karena full jam kosong Dan sebenernya boleh pulang jam 8 Dan gue disana ngefix book finpatch Ngecrash Nggak kelar-kelar Dan sekarang udah agak mendingan Kalau digambarkan kayak gini Ngecrashnya ada 3 Dan gue udah fix 2 Oke Gitu kurang 1 Dan masih agak ngecrash Ae si Kalau finpatch Oh masih ada ngecrashnya temen-temennya Oke Di rumah lanjut Vic finpatchnya juga Terus Dan nyari anti-band Oh anti-band buat finpatchnya Oke Ngetes anti-band lebih bahaya Daripada ngetes cheat Oh Karena anti-band harus ngetes ke band Dan Nggaknya Tadi di sekolah kena band 5 kalian Buat nyari anti-band fits doang Oke Ngecrash si Oh Ngecrash si lock door Seharusnya Hari ini Gue add Noclip ghost Juga Tapi karena gue kecapean Dan besok ada kepentingan di sekolah Gue harus tidur lebih awal Ngetes anti-band fits Kalau ke band Gue lanjut besok ngetes anti-band lainnya Hmm Mantap juga sih ya Oke Nah jadi dari temen-temen juga Ada komentar juga ya Dari subscriber aku Katanya Kayak gini nih Hmm Dia bilang kayak gini Haram bang Ngerusakin server orang Mending main murni Biar GT lebih hidup Hmm Lagi Gamenya Ya Walaupun kadang Salah Salah band Tapi dengan Nggak adanya APK ini Game GT Hanyalah sebuah game Yang di Yang tujuannya Untuk mencari temen Dan menghibur di Color Refleshing Sehabis kerja Oke Oke Sebenernya tuh Kalau masalah cheat ya Temen-temen ya Masalah cheat mode Dan sebagainya itu Dari tahun Gue baru awal main Jatuh di tahun 2012 Jadi GT ini Aku main itu Dari daun 2012 Temen-temen Yang kukenal itu Adalah cheat engine Temen-temen ya Pertama kali Di Grotopia itu Adalah cheat engine Kalau kalian temen-temen Kalau kalian tahu ya Cheat engine itu Kalau Apa ya Dia bisa nembusin Bikin anti Anti-ban loh Jadi jujuran aja Orang-orang bikin cheat itu Ya karena Nggak ada proteksinya Atau Nggak ada keamanan Di game itu Ya di game tersebut Nggak ada game Nggak ada proteksinya Ya udah tembus Cheat bakal tembus Walaupun ada proteksi Ya proteksinya mungkin Kurang aman temen-temen ya Jadi Kurang tebel aja gitu Atau Kurang di Apalah gitu ya Pokoknya gitu lah ya temen-temen Kalau orang cheater tuh ya Udahlah Otaknya tuh diputer balik Puter balik ya Kayak Bang Forko ini Diputer balik Terus ya Kalau bisa dua Kalau bisa dua Kenapa harus satu gitu ya Kayak gitu lah ya temen-temen ya Jadi Bagi aku tuh ya temen-temen ya Udah biasa Kalau udah orang yang Cheater-cheater tuh Udah biasa sih Kalau bagi aku sekarang Karena apa Sekarang itu ya temen-temen ya Orang itu bakal ketemu Titik jenuhnya Titik jenuh orang cheater Nah Kalau kalian mau pengen tau Temen-temen Titik jenuh cheater itu Dimana Kalian udah liat sendiri Di depan mata kalian Contohnya PowerCoin gak update Kalian apa Hasilnya Ya kayak gitu Itu titik jenuh guys Jadi titik jenuh Seorang cheater itu Kayak gitu Jadi titik jenuh itu Lu bikin Ngulang-ulang Aegek gitu Ya Diulang-ulang kayak gitu Dan Hal hasilnya Kayak gitu aja Hasilnya gitu temen-temen Gak ada perubahan Gitu Paling ada update-an Memang ada perubahan Tapi Ya sedikit-sedikit Gak ada update-an terbarunya Ya kayak gitu-gitu aja Ya itulah Titik jenuhnya Seorang cheater Seorang cheater itu Dia ada titik jenuhnya Titik ketemunya Ya itu Ya udah Orang itu udah tau semua Oh game ini nih Ada cheaternya Oh game ini Gua bisa tembusin Dan game ini Blah-blah-blah Sekian Jujur dah Soalnya Bang Henry itu ya Banyak Henry gabung Komunitas Komunitas Cheater-cheater game online Cuman Karena Henry juga Menjaga Privasi mereka juga Kan gitu ya Istilahnya Walaupun Mod gitu ya Mod kayak Ya kayak Powercoy kan Kalian udah gak asing lagi kan Jadi kalian udah terkenal juga Powercoy yaudah Pake Powercoy aja Sebenernya banyak loh Cheater-cheater yang lain Di luar sana Bukan Powercoy aja Kalian udah kenal kan Olympic juga Ya ada juga yang lainnya gitu Jadi Bagi Bang Henry itu Bukan masalah haram Atau enggaknya ya Udah biasa Udah rutinitasnya Seorang player Dan itu balik ke diri Temen-temen gitu Mau pake Atau enggak Dan itu Pilih sendiri Ya jadi Buat 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 subscriber aku ya Kalau misalnya Komentar kayak gini Ini bagus Aku apresiasi juga Bagus Buat ke depannya Untuk Grotopia Tapi Ketahuilah Player legal aja Di band Player legal Yang udah terbesar aja Yang fansnya Udah kayak Udah kenal banget Sama orang ini Di band Dan Betapa sakitnya Fans-fansnya dia Fansnya dia tuh Kayak istilahnya Aduh Abang ini di band Aduh Abang ini di band Aduh Udah lah Lesu gua main Grotopia Karena gak ada dia Mungkin Gak ada lagi Yang bahas-bahas Profitan Dan sekian-sekian gitu Dan juga Grotopia update-nya Gitu-gitu doang Dan Ya will Player Grotopia Wajar Kalau mencari Hal baru Di Grotopia Ya Salah satunya Menggunakan cheat Salah satu Jadi Kalau bagi Bang Hendry itu Itu udah hal wajar Udah hal Biasalah Bagi Hendry Hal biasa Jangan aja Yang hal yang Yang di luar biasa tuh Yang istilahnya Udah kayak Contoh Akun Bang Hendry Di-hack Tiba-tiba Gak tau dari mana Entah berantanya Padahal Hendry Udah klik Istilahnya Jarang ya Ngeklik-klik link Yang istilahnya Dikasih subscriber lah Atau Dikasih Power Quill Jarang Hendry Klik-klik ya Gitu ya Karena Hendry mikir-mikir juga Karena apalagi Ada antivirus Yang Hendry Udah percayain ya Jadi Gak berani ya Hendry Mau mati-matiin Antivirus ini Walaupun Hendry Mau beli premium Atau ini Antivirus ini Udah recommended banget Dan Ketika kalian ada Virus Ya dia bakal langsung keluar Gak mau lagi ke situ Gak mau lagi ke Website itu Atau ke Aplikasi itu Dia langsung delete Gak main-main Langsung di delete Di delete Dia masuk ke chest Jadi Ya buat temen-temen Balik lagi ke temen-temen Jangan balik ke aku Ya Jadi Jangan balik ke Hendry Tapi balik ke temen-temen Karena keputusan itu Dari temen-temen Bukan dari saya Saya ini hanya Ya Menjelaskan aja Apa yang di lapangan Udah itu aja Kalau misalnya selebihnya Kalau mau pakai Ya silahkan Kalau mau enggak Ya udah Jadi Wills Ya bagiku Udah biasa lah Ya untuk yang masalah Itu bakalan free Atau enggak temen-temen Tapi aku Masih kurang paham Eh bukan kurang paham Saya belum tahu banget ya Bakal dijadikan free Atau dijadikan prabayar Sama Bang Power Kui Tapi Saranku sih Mending kalian beli premium aja Karena Premium lebih menjamin Daripada Kalian beli yang free Daripada Dapat yang free Tapi kalau kalian mau Pengen keduanya Boleh Tinggal beli aja Terus kalian mau dapet Dua-duanya juga boleh Temen-temen Karena Kalau yang biasa Sama yang Yang premium itu Sama Bang Power Kui Itu enak banget ya Dia enggak Pakai howit Ya Kalian tinggal pakai aja Sase-sase Sudah Gampang Enggak pakai howit Kalau cicit Yang lain itu Pakai howit Jadi Dihitung tuh Kalau kamu beli sebulan 150 ribu Ya dihitung sebulan tuh Udah Kalau udah sebulannya Waktunya udah habis Kalau di Bang Power Kui Atau Bang Genta Itu ya Enggak ada lagi Durasi-durasi Temen-temen Jadi Ya bagiku temen-temen Ya balik ke temen-temen aja deh Ya Keputusan balik ke temen-temen lagi Mau beli atau enggak Dan juga Buat diskonnya Bang Power Sorry banget ya temen-temen Aku enggak bisa nge-share Karena Kalian tahu sendiri ya Aku udah jelasin Di video-video aku sebelumnya Aku enggak bisa nge-share Sorry banget temen-temen Enggak bisa nge-share Link-link yang Dari Power Kui Maksudnya Link Discordnya Bang Power Kui Tapi biarkan Power Kui sama Bang Genta aja deh Turun tangannya ke channelku Enggak apa-apa Di komen aja Bang Power Kui Atau Bang Genta Silahkan di komen aja Di Kolom chat Youtube aku Ya kasih linknya Buat mereka Kalau mereka mau beli Ya silahkan Munggu Tapi kalau mau Yang enggak mau Ya udah Enggak usah diagoin ya Atau enggak usah dipeduliin lah Ya Hanya omong kosong doang Ya udah Dosa diagoin aja lah Ya intinya Enggak usah dipeduliin ya Yang penting yang Ya kalau Bang Power Kui Atau Bang Genta Mau cari cuan Ya silahkan ya Ditaruh aja link Discordnya Ya Taruh aja link Discordnya Biar Ya mereka juga mau beli gitu ya Oke Ya itu aja sih intinya Dan juga Buat temen-temen yang kena band Di Power Kui Aku sekali lagi ingetin temen-temen Jaga-jagalah Attitude kalian Walaupun kalian masih Newbie Bagi aku tuh Istilahnya masih Di bawahan Ya jangan Berkata-kata kasar Apalagi Ngespam Bang Power Kui ya Kalian tau sendiri Orang-orang itu pada sibuk guys Ya jadi Pada sibuk masing-masing ya Jadi jangan diganggu Biarkan mereka beraktifitas Temen-temen oke Oke temen-temen Mungkin sampai disini aja Video aku Tentang penjelasan Power Kui Sekarang ya Nanti kita bakal update Update terbaru temen-temen Tentang Power Kui Oke See you the next time Kita di Di live streaming Maksudnya di video berikutnya ya Dadah